KBO Satlantas Polres Rotendau KBO Satlantas, Polres Rotendau mengatakan bahwa salah satu tujuan utama dilakukan penertiban adalah untuk menghindari kemacetan akibat antrian panjang di SPBU. Bahkan disinyalir banyak kendaraan bodong yang mengambil minyak untuk diperjual belikan kembali. Kebanyakan masyarakat mengeluh sering terjadi kemacetan karena antrian yang panjang, sehingga mulai hari ini kita melaksanakan perintah Pak Kasat Lantas dan akan terus berkelanjutan. Sementara itu, Kasat Lantas Ibda Ferdin Daumanu menyampaikan operasi ini semata-mata untuk mengurangi antrian BBM di SPBU yang membludak dan sekaligus meminimalisir ulah oknum pengendara yang dengan sengaja mengambil minyak suksidi dan menjual kembali dengan harga tinggi. Operasi di hari pertama ini, saat Lantas Polres Rotendau berhasil mengamankan 4 unit kendaraan roda 4 dan 6 unit roda 2 yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan bermotor, operasi akan terus dilaksanakan setiap hari, sehingga kendaraan bodong penyebab antrian panjang di SPBU tidak ada lagi, direncanakan setiap hari, pagi dan sore. Sesuai kita menjalankan perintah Pak Kasat, sesuai perintah, ini hari kita mulai melaksanakan pertibaan dengan kendaraan bodong, terutama yang selama ini di SPBU. Jadi mulai hari ini ada tiga SPBU yang sudah diploting anggota, Metina, Sangguen, dan Longo. Jadi nanti ini berkelanjutan terus. Jadi ini juga turut membantu supaya tidak terjadi kemacetan, karena kebanyakan masyarakat mengeluhkan, terjadi kecelakaan juga, karena kemacetan, karena antrian yang panjang. Antrian yang panjang itu kebanyakan di sinyalir ada kendaraan bodong, kebanyakan kendaraan bodong. Itu mungkin mereka datang di SPBU, berjual belikan mungkin di jalan-jalan. Jadi tindakan lanjut dari situ, kita mulai hari ini, kita melaksanakan. Perintah Pak Kasat kita akan terus berkelanjutan. Harapan untuk masyarakat, supaya tidak usah takut, tidak usah ragu, dengan kelangkaan BBM yang ada. Kami tetap menjalankan perintah yang setiap harinya kita akan melaksanakan di sini.